Misteri kejanggalan keluarga minta jenazah Bribda Ignatius Dwi Frisko di autopsi ulang. Kematian Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage, anggota Polri asal Kabupaten Melawi, menyimpan tanda tanya bagi pihak keluarga. Pasalnya, pihak keluarga menilai Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage meninggal secara tidak wajar. Penasihat hukum keluarga Jelani Kristo dari informasi pihaknya terima, korban mengalami luka tembak karena rekannya sesama anggota Polri saat bertugas di Densus 88 Mabes Polri, mengeluarkan senjata, dan senjata itu tiba-tiba meletus mengenai korban. Kami sangat menentang atas perbuatan pidana pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seniornya dan rekan-rekannya di Densus 88. Berdasarkan informasi di media, dari pihak keluarga yang kami dapatkan atas tewasnya Bribda Ignatius, kami menduga ada indikasi atau dugaan pembunuhan tersebut direncanakan dengan sangat canggih dan matang oleh seniornya dan rekan-rekannya di Densus 88. Ujarnya, berdasarkan informasi juga yang kami dapatkan dari beberapa rekan yang sudah mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian, bahwa pukul 1.42, Bribda IV mengeluarkan senpi dari dalam tas untuk diperlihatkan kepada korban. Tiba-tiba senjata itu meletus dan mengenai leher korban. Hal tersebut di atas, menurut hemat kami, ada kejanggalan dan ada skenario kejahatan besar dan sangat tidak masuk akal. Jelasnya. Oleh sebab itu, pihaknya meminta dan mendesak Presiden RI Jokowi, Menko Polhuka Mawut MD, Kapolri, dan Kadif Propampolri untuk segera mengusut dengan tuntas transparan, profesional, dan berkeadilan. Kami kuasa hukum keluarga korban juga sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga agar dilakukan autopsi ulang, guna membuka terang penyebab tewasnya Bribda Ignatius. Tuturnya.